Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang membahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke teman-teman semua di video kali ini ya Saya mau berbagi tentang tutorial cara menghilangkan PTO maksim 2023 Nah ini saya bikin video ini karena ada yang bertanya juga ya Ya nanti sekalian saya review dan saya bahas bagaimana cara menghilangkan PTO nya Sebelumnya teman-teman ini adalah contoh PTO Saya sendiri punya PTO ya Kita bisa melihat di bagian rating Terus di bagian parameter negatifnya Di sana ada keterangan penolakan tugas otomatis atau PTO Nah saya dapat satu nih PTO nya gara-gara Menolak, bukan menolak orderan sih sebenarnya Orderannya lewat gitu ya Karena ada orderan auto yang masuk terus Tidak kita ambil atau tidak keambil sama saya Nah ini juga ada yang bertanya nih tentang Bagaimana cara menghilangkan PTO kayak gitu ya Nah ini dia teman-teman ya Ini dari Gailocis Gaming ya Cara menghilangkan PTO gimana bang? Padahal udah lebih dari satu bulan tapi gak kereset ya Ini ada yang jawab dari Iqbal Ainun Katanya Banyakin orderan bang? Saya bales gitu ya Betul bang ya Emang betul ya Cara menghilangkan Ini PTO ya Dia salah nulis TPO nulisnya Jadi untuk menghilangkan PTO Teman-teman kita harus memperbanyak orderan ya Nah Orderan nya nanti bisa kita peroleh Dengan cara minta order Bisa ya kan Atau secara auto juga boleh Kayak gitu Karena dua metode itu Kalau ada penawaran order Terus kita cocok juga Boleh Kayak gitu ya Itu nanti Semakin banyak Atau semakin besar Nilainya Jumlah orderan yang kita Peroleh Maka nanti Peluang PTO nanti bisa hilang Akan semakin besar Tapi kalau misalnya teman-teman ya Ini sudah sebulan ya Sudah sebulan Ya kan PTO nya tapi gak hilang-hilang Coba dicek lagi Mungkin Kamu nariknya itu rata-rata Sehari cuma satu Dua Kadang gak narik gitu ya Jadi Wajar kalau Sampai Sebulan lebih ya Gak hilang-hilang Cuma nanti dia Meskipun Nariknya cuma satu kali Dua kali Kalau dia rutin Mungkin sekitar dua bulan Dua bulan dia baru Bisa Hilang teman-teman ya Nah jadi seperti itu ya Yang mempunyai PTO Nanti cara menghilangkannya Dengan memperbanyak Orderan Kalau misalnya Ini kan Ada orderannya Kan ada Enam kan semuanya Kalau pengen Lebih banyak lagi Yang keluar Kalau pengen Lebih banyak lagi Yang keluar Ya kita Perbanyak juga Layanannya ya Ini ada orderan Yang masuk secara auto Teman-teman Saya bersiap Untuk Mengambil Orderan ini dulu ya Ini juga nanti bisa Menambah rating Dan juga Menghilangkan PTO ya Itu aja Yang bisa di share Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih